Halo teman-teman, tajahau, ketemu lagi di channel saya, Miyaye. Hari ini saya mau cerita tentang satu sosok guru agung cendikiawan sekaligus filsuf sosial yang sangat terkenal dari China. Para penganut Konghucu menyebut nama sang guru agung ini sebagai Nabi Kongche, atau dalam istilah hokian disebut sebagai Nabi Kongche. Nama Kongche atau Kongfucu bila diromanisasi artinya menjadi konfusius. Nama asli Kongche sebenarnya adalah Kongchu, Kong merupakan nama keluarga, nama marga, sedangkan Chiu adalah nama dirinya yang berarti bukit. Nama lainnya atau nama julukannya selain itu adalah Congni, yang artinya putra kedua dari Bukitni. Kongche lahir pada tahun 551 sebelum masehi. Kongche tinggal di negara bagian Lu pada periode musim semi atau musim gugur Chunchu Shittai, periode yang berkuasa pada tahun 770 sebelum masehi sampai 476 sebelum masehi. Beliau tinggal tepatnya di kota Chufu, kota ini ada di sebelah barat daya provinsi Shantung. Kelahiran Kongche ditandai dengan gejala-gejala alam yang luar biasa, seperti munculnya seekor binatang gaib, chilin, dan dua ekor naga yang menari-nari mengitari atap rumah. Ini dipercaya menandakan bahwa di kemudian hari sang anak akan menjadi orang besar. Pada usia 3 tahun, Kongche sudah kehilangan ayah. Ibunya menyusul meninggal dunia pada waktu ia berumur 17 tahun. Karena sejak kecil hidup dalam kemiskinan, maka ia memiliki semangat yang sangat tinggi untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pada usia 15 tahun, Kongche telah menjadi orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Ia gemar sekali belajar. Dengan segala kerendahan hatinya, ia tidak malu bertanya kepada orang yang dianggap lebih tahu. Tidak lelah menyelidiki masalah, sehingga ia memperoleh pengetahuan yang sangat luas. Biarpun selama hidup Kongche mendedikasikan seluruh dirinya untuk melayani tanah airnya, tetapi sebenarnya ia hanya bekerja di pemerintahan selama 4 tahun. Karena memiliki pemikiran yang berbeda dengan penguasa politik pada saat itu, maka karir politiknya berakhir. Setelah itu, Kongche meninggalkan negaranya dan selama 14 tahun ia berkeliling ke negara-negara bagian lain untuk mengembangkan ide-ide dan pemikirannya. Sayangnya tidak ada yang mau mengakuinya. Karena itu, Kongche kembali ke negaranya. Berbanding terbalik dengan karir politik, karirnya di dunia pendidikan justru terus mengalami peningkatan. Lantas digunakannya sebagian besar hidupnya untuk mengajar. Selama hidup, ia memiliki kurang lebih 3.000 siswa yang belajar langsung di bawah bimbingannya. Selama itu pula, ia berhasil menciptakan beberapa metode pengajaran yang efektif dan teknik belajar yang tepat. Ia juga sempat menyusun beberapa literatur kuno dan mengedit catatan sejarah China yang pertama, Chun Chu atau The Spring and Autumn Annals. Kongche mengajar murid-muridnya dengan memberikan contoh secara pribadi serta instruksi yang dilakukan secara lisan. Ia dikenal sebagai guru yang memiliki integritas yang tinggi, baik dan rendah hati, juga setia kepada negara dan rakyatnya. Diperlakukannya semua muridnya dengan setara. Para muridnya yang banyak itu bukan hanya terdiri dari rakyat setempat, tapi banyak juga yang berasal dari negara-negara bagian lainnya, seperti negara Qi, Chu, Wei, dan Qin. Mereka semua berhasil diajarnya dan menonjol dalam bidangnya masing-masing. Setiap kali berkeliling ke negara-negara bagian lainnya, Kongche selalu membawa serta murid-muridnya. Perjalanan itu ternyata berhasil menggembleng dan meningkatkan ilmu pengetahuan serta wawasan mereka. Para murid yang sangat menghormati guru mereka, akhirnya menyusun ajaran atau perkataan-perkataan yang terkenal ke dalam sebuah buku, yaitu Lun Yu atau The Analect of Confucius. Pada usia senjanya, Kongche mulai menyusun buku-buku klasik. Di antara buku-buku yang disusun itu, antara lain adalah Shi Qing, Kitab Syair, Li Qi, Kitab Upacara, Yi Qing, Kitab Perubahan, dan Shi Qi, Kitab Sejarah. Buku-buku ini merupakan maha karya klasik China dan warisan tak ternilai bagi generasi seterusnya untuk mempelajari sejarah, kebudayaan, dan filsafat China. Ide utama pengajaran Kongche adalah mengelola negara dengan moral. Menurutnya, suatu negara harus mengembangkan budaya dan ekonomi secara bersamaan. Selain itu, orang tidak hanya harus baik kepada sesamanya, tapi juga harus menghargai setiap obyek yang ada di dunia. Intinya, ia bertujuan untuk membangun dunia yang sangat harmonis. Ajaran Kongche juga lebih menekankan pada hubungan antara para anggota masyarakat di satu pihak dan hubungan antara masyarakat dengan Tuhan di pihak lain. Sebab itu, kepercayaan akan Hun atau Roh dan Po semangat bersama-sama dengan nilai-nilai dasar dari Xiao atau Bakti dan Chung kesetiaan meletakkan dasar bagi kebiasaan pemujaan terhadap leluhur yang menjadi inti dari tradisi konfusianisme. Dalam ajaran Kongche, perhatian utama terhadap keberadaan manusia dipusatkan pada Rentau atau Jalan Manusia. Rentau inilah yang mencakup keseluruhan ajaran kesusilaan dari Kongche yang inti sarinya adalah lima macam kebajikan yaitu Ren, kebajikan atau cinta kasih Yi, keadilan atau kebenaran Li, kesusilaan Chi, kebijaksanaan Shin, dapat dipercaya dan Chung, setia Nah, lima macam kebajikan inilah yang mendasari lima macam hubungan sosial yaitu hubungan antara ayah dan anak hubungan antara kaisar dan bawahannya hubungan antara suami dan istri hubungan antara saudara tua dan adik-adiknya serta hubungan antara teman dan sanak saudara Semua hubungan tersebut hanya akan berarti apabila betul-betul dilandasi dengan prinsip Rentau tadi Ajaran Kongche hanya sedikit menyinggung tentang Shangti atau Tuhan Yang Maha Esa Dalam ajarannya, Kongche menganjurkan pengikutnya untuk sepenuhnya percaya kepada Huangtian Shangti Kongche lah yang memulai menata kembali upacara-upacara sembahyang kepada Shangti Pada prinsipnya semula yang dipuja adalah alam semesta yang di dalamnya terdapat tiga unsur Tiga unsur ini yang kemudian dikenal sebagai Tianhuang, kaisar langit, Ti Huang, penguasa bumi dan Renhuang, kaisar manusia Dari istilah Tianhuang inilah kemudian Kongche menganjurkan untuk memuja Huangtian Shangti sebagai Tuhan Nah dan inilah kenapa di kelenteng-kelenteng di altar Ti Kung atau Tuhan Yang Maha Esa Hyo yang ditancapkan biasanya adalah tiga Hyo yang kecil-kecil itu ya Nah ini merupakan penghormatan kepada tiga unsur alam semesta yakni langit, bumi dan manusia Selanjutnya Kongche juga mengajarkan bahwa melakukan perintah Tuhan dinamakan sebagai watak sejati Berbuat berdasarkan watak sejati adalah Tao Mengajarkan dan mengalami Tao disebut sebagai agama Sekarang kita cerita tentang Sanqiao, tiga ajaran Atau dalam dialek Hokkien disebut sebagai Samkau Inti dari agama orang China ini dipengaruhi oleh tiga ajaran utama Yaitu Taoisme, Konfusianisme, dan Budhisme Ketiga ajaran ini disebut juga sebagai Sanqiao Sebagai perwujudan dari sinkretisme tiga aliran utama tersebut Dewata Budhisme dipuja juga di kelenteng Taoisme Dan para dewata Taoisme juga mendapat penghormatan serupa di kuil Budhis Kemudian tokoh tertinggi ketiga aliran tersebut Kongche, Sakyamuni Buddha, dan Laoche Ditempatkan bersama-sama di atas satu altar pemujaan Ketiganya dianggap merupakan satu kesatuan Atau paling sedikit mempunyai tujuan bersama Walaupun mempunyai juga perbedaannya masing-masing Contohnya seperti yang ada di video ini ya Ini kan juga Dewata Taoisme, Konfusianisme, dan Budhisme ditempatkan dalam satu altar yang sama Konfusianisme meneguhkan tradisi kepercayaan Yang disebut sebagai Ching Kian Chun Chu Mengagungkan Tuhan dan menghormati leluhur Ajaran ini kemudian merasuk di kalangan rakyat Begitu juga dengan ajaran Xiao Bakti kepada orang tua Nah asas ini pun kemudian dianut oleh para penganut Taoisme Jadi apabila Taoisme memberikan tekanan pada Tian Tao Atau jalan Tuhan Yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam semesta Atau gejala-gejala alam di luar manusia Konfusianisme melengkapinya dengan Ren Tao Jalan kemanusiaan Yang menekankan hubungan antara manusia Dan semua gejala yang terjadi di dalam masyarakat Lalu Buddhisme yang pada dasarnya juga melengkapi Taoisme Dan konfusianisme menghubungkan Tian Tao dan Ren Tao Dalam suatu perwujudan yang merupakan perluasan dari jalan tengah Karena itulah Buddhisme yang dianut oleh masyarakat Tionghoa pada umumnya Baik di Taiwan, Hong Kong, dan Asia Tenggara Itu tidak sepenuhnya berdasarkan ajaran Buddha yang asli Juga bukan seluruhnya sama dengan yang ditafsirkan oleh para muridnya Seperti yang tertulis dalam naskah bahasa Pali dan Sanskrit Tapi telah bercampur dengan unsur-unsur dari Taoisme dan konfusianisme Dalam perkembangannya kemudian Asas Sanqiao ini lalu masuk ke Indonesia Atas prakarsa beberapa orang Antara lain Kwe Tekhui, Chia Cipling, dan Teng Chin Leng Dibentuklah perkumpulan Sam Kau Hui Yang bertugas membantu orang-orang Tionghoa perantauan Untuk mengenal agama leluhur mereka Sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya Ketiga ajaran ini diakini pada akhirnya akan membawa manusia kepada kebahagiaan yang sempurna Taoisme menunjukkan jalan kepada manusia untuk manunggal dengan sumber segala kehidupan yang disebut Tao Sementara Buddhisme memberitahukan bagaimana manusia dapat manunggal dengan hukum kebenaran yaitu Dharma Dengan demikian dapat mencapai Nirwana Lalu konfusianisme menunjukkan bagaimana seseorang dapat hidup menurut watak sejati Dan dengan demikian dapat mencapai kesempurnaan sebagai manusia Dari perbandingan semacam inilah Kwe menarik kesimpulan bahwa Meskipun metodenya berbeda namun tujuan akhirnya tetap sama Yaitu memimpin manusia ke jalan yang benar kembali ke sumber penghidupan yang kekal, murni dan penuh restu Dari dasar-dasar pandangan tersebut Kwe meletakkan dasar untuk satu organisasi samkau yang kemudian berkembang dan bertahan sampai sekarang Di China, Kongce dianggap sebagai dewa pelindung pendidikan Pemujaan terhadap Kongce dimulai pada zaman Kaisar Han Wuti dari dinasti Han Ini dinasti yang berkuasa pada tahun 206 sebelum masehi sampai 220 sebelum masehi Kaisar pada zaman-zaman berikutnya kemudian mengikuti teladannya Kelenteng Kongce kemudian didirikan di mana-mana Selain sebagai tempat bersembahyang, tempat ini sekaligus juga merupakan tempat pendidikan sastra dan pendidikan kebudayaan Kongmiau atau Kelenteng Kongce yang terbesar sekarang ini terdapat di Chufu, Provinsi Shantung Yang didirikan dekat dengan tempat kelahiran Kongce dan juga kuburannya Sampai hari ini Kongce dikenal sebagai guru besar moral mulia sekaligus guru profesional pertama dalam catatan sejarah China Ajarannya kemudian disebut sebagai Konfusianisme Konfusianisme dalam istilah aslinya disebut sebagai Ruqia Artinya agama dari orang-orang yang lembut hati, terpelajar dan berbudi luhur Tapi Ruqia sebenarnya sudah ada sebelum Kongce lahir Mulanya ajaran ini hanya dianut di dalam istana atau kerajaan Akan tetapi, Kongce mengajarkan ajaran ini kepada rakyat jelata ketika ia berkeliling ke negara-negara bagian lainnya Dikembangkannya ajaran ini berdasarkan ajaran-ajaran kuno yang telah dipelajari sebelumnya Selama lebih dari 2000 tahun, Konfusianisme dijadikan sebagai panduan perilaku manusia dan menjadi dasar utama dalam budaya China Sekarang ajarannya bahkan telah diterima oleh banyak orang di seluruh dunia Pengaruh ajaran-ajaran Kongce juga berkembang pesat di Eropa Dan mempengaruhi pemikiran para pujangga di benua tersebut Begitu tingginya penghargaan mereka, bahkan ada yang menganjurkan Supaya Kongce diangkat menjadi santo, lalu ditambahkan dalam jajaran para santo katolik Di antara para pemuja Kongce di Eropa yang paling terkenal adalah seorang tokoh ilmuwan Perancis Voltaire, benar gak sih sebutannya gak bisa bahasa Perancis soalnya Ini filsuf Perancis pada masa revolusi mengatakan bahwa kaedah politik yang pertama adalah adil Yang kedua adalah juga adil Dan yang ketiga adalah tetap adil Pandangan ini jelas sekali berasal dari ajaran Kongce yang mengatakan bahwa politik adalah keadilan Semboyan revolusi Perancis yang terkenal yaitu liberty, kebebasan, equality, persamaan, dan fraternity Persaudaraan ini juga berasal dari ajaran humanisme Kongce Di China sampai hari ini setiap tanggal 28 bulan 9 penanggalan China setiap tahunnya Di kelenteng-kelenteng Kongce di China selalu diadakan upacara peringatan ulang tahun Nabi Kongce Jangan lakukan kepada orang lain apa yang Anda tidak ingin orang lain lakukan kepada Anda Itu adalah salah satu quotes atau kata bijak dari Confucius Nah masih ada lagi kata bijak lainnya yang kamu tahu Silahkan share di kolom komen di bawah ini ya Teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat Jangan lupa kasih like dan komentarnya Juga subscribe kalau kamu suka dengan video-video ini Sampai ketemu di video berikutnya Syaa seta cyaa 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 Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih